Intro Halo Science Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Setelah kemarin saya bacakan tentang bagaimana percintaan untuk kalian semua para Zodiac di 2021 kali ini Sesuai dengan permintaan kalian Saya akan bacakan tentang peruntungan dan karir kalian Langsung saja ini masalah keuangan Jadi saya akan bacakan seperti apa dan kalian seharusnya akan tahu diantara ini semua kira-kira siapa yang akan bertambah kaya di 2021 ini Dan kita akan berharap semoga akan dapat kartu-kartu yang baik Oke, sudah cukup? Mau lagi? Oh sebentar ada yang mau lagi Oh ngacaknya gak cukup adil Oke, saya acak begini Oke Nah Oke Terus diacak lagi Sip Terus kita akan ambil 12 kartu yang ada di sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Ini kartu-kartu yang tidak akan didapatkan saya letakkan di sini Kita akan baca sesuai dengan sekarang ini tanggalnya masih di bawah tanggal 19 Januari Oke, so Saya akan bacakan pertama kali dari Capricorn Siapa yang Capricorn di sini? Siap untuk mendapatkan kode peruntungan kalian di 2021 ini Ada satu, kalau saya bilang apa ya? Kalian ini masih battling dengan pendapatan dan pengeluaran Ada banyak hal yang harus kalian keluarkan lebih banyak dibandingkan pendapatannya So, ini kurang baik Jadi untuk para Capricorn harus lebih hemat Artinya akan banyak pengeluaran yang gak terduga Yang ini disebabkan oleh orang-orang di sekitar kalian meminta tolong Meminta bantuan Dan akhirnya kalian harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membantu mereka Nah, ada juga perkara Seperti uang ini di luar Kalian pinjamkan terus susah ditarik masuk lagi Jadi menimbulkan sedikit dan banyak sekali pertentangan Dan membuat endingnya adalah Ya, uangnya gak ada di kalian Nah, ini adalah satu hal yang harus diwaspadai Dan ini harus benar-benar disikapi dengan bijaksana Artinya bukan terus kalian gak bisa apa-apa Dengan kartu ini Kalian harus lebih hati-hati Sehingga hentikan meminjamkan uang Benar-benar menghemat pengeluaran Sorry Menghemat pemasukan yang ada Dan tidak melakukan pengeluaran yang berbahaya Dan juga jangan menuruti keinginan Atau hawa nafsu Sehingga akan mendapatkan sesuatu yang gak kita inginkan Yang akan terjadi karena Ya, uangnya ditagih gak kembali Investasinya salah Atau ternyata gak seperti yang diharapkan Jadi kartu The Five of Swords ini Adalah satu Unfortunate yang terjadi Dan ada banyak sekali Perbedaan pendapat dan pertentangan Tapi ini semua sebenarnya masalah numbers Atau angka Gak ada masalah sakit hati Masalah kekecewaan yang lain Tapi benar-benar kesalahan investasi Investmentnya ini tadi salah Atau misalkan itu tadi Kita berharap kita pinjamkan ke seseorang Harusnya balik di waktu yang tertentu Tapi ternyata gak kembali Untuk para Capricorn Hati-hati Karena ini sangat mungkin bisa terjadi Sehingga untuk menghindari ini Ya lebih baik hemat Jadi ini adalah satu tips Agar kalian semua bisa selamat Nah berikutnya Untuk para Aquarius Aquarius ini lahir pada 20 Januari Hingga 18 Februari Kalau tadi 19 Januari Sekarang Aquarius ini Lahirnya 20 Januari Hingga 18 Februari Seperti apa peruntungan Aquarius Di 2021 Yuk kita langsung akan lihat Bahwa ternyata Ada The Night of Wands Ini sesuatu yang positif Keuangan kalian akan naik Seiring dengan kalian ini Sepertinya punya harapan baru Terhadap satu pekerjaan baru Nah kalian mungkin juga Punya satu proyek baru Yang sedang dikerjakan Yang membuat Ini semua jadi lebih Menjanjikan Menghasilkan uang lebih besar Ada lompatan besar Dalam karir Yang sesuai dengan Keinginan dan harapan kalian The Night of Wands Meminta kamu untuk benar-benar Ini ternyata adalah mimpi Yang selama ini kamu inginkan Ini adalah satu kehidupan Yang selama ini kamu Dambakan dan ini Sepertinya akan menjadi Satu hal yang positif Di kedepannya Tapi ini tidak Sebenarnya tidak langsung Berhubungan dengan Keuangan dan kesehatan Tetapi lebih ke Apapun yang kamu inginkan Ini akan kejadian Dan ini akan bisa Berpotensi memberikan Penambahan Finansial Kepada kehidupan kalian Nah digambarkan Seorang pria Menaiki kuda Kudanya berwarna vibrant Merah Dia melompat Menunjukkan semangat Yang besar di awal tahun ini Dan pria ini Menggunakan baju Bermotif salamander Menunjukkan bahwa Sebenarnya usaha Apapun yang akan Kamu lakukan nanti Kalaupun ternyata Ada kegagalan Cita-cita dan semangatmu Ini akan terus Jadi usahamu Kayaknya setelah gagal ini Gak akan langsung nyungsep Tapi bangkit lagi Dengan sendirinya Gagal lagi Bangkit lagi Karena salamander Adalah hewan Yang menentukan Satu nasib keberuntungan Satu healing yang cepat Dan Kalau kayak ekor cicak itu Setelah kepotong Dia tumbuh lagi dan tumbuh lagi Semangat terus menerus Di awal tahun Untuk menuju akhir tahun yang bahagia Ini agak lebih Beruntung Saya agak majukan kartunya Nah Untuk Pisces Yang lahir di 19 Februari Hingga 20 Maret Kalau kalian sudah siap Saya langsung akan Bacakan kartunya Jadi kalau tadi Capricorn ternyata Gak seberuntung Aquarius Tetapi kita lihat Pisces akan seperti apa Nah Ini adalah kartu yang bagus Matahari bersinar Dan tampaknya Apapun yang kalian inginkan Ini semakin jelas Wujudnya di 2021 Artinya tidak ada Satu keraguan lagi Jadi kamu akan dihadapkan Pada sesuatu Kalau itu memang susah Ya susah Gampang ya gampang Sehingga kalau susah Mau gak mau dikerjain Dia akan bisa dihindari Tesan adalah Kartu yang Akan mengatakan Bahwa sesuatu akan tampak Seperti apa adanya Gak ada yang ditutup-tutupi Semuanya akan bersinar Jika dilakukan pun Ternyata ini akan Mendatangkan sesuatu Yang akan memperbaiki Finansial kamu Nah artinya Kamu akan benar-benar Kelihatan nih Oh investasi ini Akan bagus Kamu akan mengarah ke sana Dan investasi ini Akan buruk Dan kamu juga Gak akan disinari Mengarah ke sana Nah tidak ada Satu keraguan Dan satu deceiving Atau penipuan disini Sehingga kamu gak perlu Takut kalau ternyata Investasimu akan jadi Kaclop atau hancur Kalau dilihat dari The night of one Sepertinya ini Akan lebih bagus lagi Karena kalau disini Masih ada kemungkinan Nanti terjadi sesuatu Yang gak diinginkan So Jadi untuk kalian para Pisces Sepertinya kalian saat ini Masih menang Di racing Atau perlombaan ini Kalian akan punya Kesempatan lebih kaya Dibandingkan Capricorn Dan Aquarius Untuk para Aries Apakah kalian sudah siap? Ini pada tanggal 21 Maret Hingga 19 April 21 Maret Hingga 19 April Siapa yang Aries disini? Oke duduk manis Saya akan bacakan kartunya The eyes of pentacles Ada satu project Satu Kemungkinan Untuk memperbesar Keuangan Atau mungkin juga Artinya ada satu Satu jalan finansial Baru yang akan Bisa kalian nikmati Jadi dibanding dengan Apapun yang kalian sekarang Kerjakan Jadi sepertinya Selain apa yang kalian Sekarang kerjakan Ini adalah satu Opportunity baru Yang akan bisa Membuat kalian Memiliki side income Yang lain Artinya Ya Selain kalian mendapatkan Apa yang kalian dapatkan Saat ini Kalian akan bertambah lagi So definitely Ini semua naik Ini sebenarnya yang paling bagus Kalau kita ngomongin kekayaan Dan The eyes of pentacles Walaupun ini adalah awal Kita akan tahu ini adalah awal Yang akan baik ke depannya Sepertinya kamu akan ditawari Untuk berpindah kerja Tersertinya juga kamu akan ditawari Untuk bisa mendapatkan Kenaikan gaji Atau proyek yang baru Yang ditawarkan Yang bisa kamu kerjakan So untuk Aries Selamat Kamu baru saja mengambil Tahta Dari Pisces Untuk menjadi Di antara 4 zodiac ini Kamu yang paling beruntung Yang paling gampang Untuk mendapatkan Predikat bertambah Kaya di 2021 So coba lakukan ini Dan pastikan Apapun yang kamu cari ini Harus berhubungan Dengan keuangan itu tadi Kalau kamu ternyata Mengejar sesuatu Itu hubungannya Cuma dengan pride Dengan satu ego Gak akan dapat apa-apa So Benar-benar cari Dan dapatkan Ini di tahun 2021 Untuk Taurus Kalau kalian sudah siap Saya juga siap Ini untuk kalian semua Yang lahir pada 20 April Hingga 20 Mei Tapi Ace of Pentacles Saya bilang Kalau berhubungan Kesehatan dengan keuangan Itu akan lebih strong Nah tapi kalau The Star Saya pikir diantara The Sun dan The Star Nah The Star Sepertinya akan menjadi Satu promising moment Untuk kalian di 2021 Mendapatkan apapun Yang kira-kira ini Akan menjadi Minu gallery Minu Terima kasih telah menonton